Hinaklana. Bab 9. Suara rebab Goktai Sian Singh mengejutkan orang banyak. Melihat keadaan yang luar biasa itu, serem tak beberapa puluh orang yang berada di rumah minum itu berkerumun maju dan beramai-ramai membicarakan kelihayan ilmu pedang orang tua itu. Segera seorang di antaranya berkata kepada si pendek buntak tadi, untunglah cuan tua itu bermurah hati, kalau tidak buah kepalamu tentu sudah berpisah dengan tubuhmu seperti cawan ini, tapi seorang lagi lantas menanggapi, ah, ku kira seorang kosin seperti Losian Singh ini tentu sungkan untuk berurusan dengan orang kecil sebagai kita, Dalam pada itu si pendek gemuk hanya termangu-mangu saja memandangi ketujuh cawan kutung itu, wajahnya pucat sebagai mayat, apa yang dibicarakan orang-orang itu hakikatnya tidak masuk ke dalam telinganya. Si lelaki berbaju sutra tadi lantas berkata, nah, apa kataku tadi? Penyakit kebanyakan timbul dari mulut, tapi kau masih suka mencerocos saja. Di kota Hengsan sekarang entah terdapat berapa banyak orang kosin. Seperti orang tua barusan ini tentu adalah sahabat baik Bok Tai Sian Singh, karena kasembarangan mengoceh tentang Bok Tai Sian Singh, maka dia sengaja memberi sedikit ajaran padamu, huh, sobat baik Bok Tai Sian Singh apa? Justru dia sendiri adalah si Yau Siang Yauh Bok Tai Sian Singh demikian tiba-tiba si jenggot putih si pang tadi menjengat. Kembali semua orang terkejut. Apa katamu? Dia, dia sendiri adalah Bok Tai Sian Singh? Dia, dari mana kau tahu beramai-ramai mereka menegas. Sudah tentu aku tahu, sahut si jenggot putih. Bok Tai Sian Singh suka main rebab, dia punya lagu si Yau Siang Yauh, hujan gerimis di waktu malam, sedemikian bagus dan mengharukan sehingga membuat pendengarnya dapat mengucurkan air mata. Di dalam rebab tersimpan pedang, pedang mengeluarkan suara rebab, kata-kata ini adalah gambaran ilmu silat yang dimiliki Bok Tai Sian Singh, kalian sudah berada di kota Hengsan, masakah kalian tidak tahu hal ini? Tadi saudara itu mengatakan Losamya sekali tusuk pedangnya dapat menjatuhkan lima ekor belibis dan Bok Tai Sian Singh cuma dapat tiga ekor. Sekarang dia sengaja menebas tujuh cawan sekaligus agar kalian tahu. Makanya dia mendamprat saudara itu ngaco beloblaka, rupanya si pendek gemuk masih belum tenang kembali dari rasa kejutnya tadi, dia menunduk dan tak berani menjawab. Lekas-lekas si lelaki berbaju sutera membayar kening dan menarik kawannya meninggalkan rumah minum itu. Semua orang menjadi ngeri juga sesudah menyaksikan si Yau Siang Yauh Bok Tai Sian Singh memperlihatkan kepandaian saktinya yang mengejutkan itu. Ketika si pendek gemuk memuji-muji Lok Ching Hang dan mengolok-olok Ngok Tai Sian Singh tadi, sedikit banyak mereka pun memberi suara setuju, jangan-jangan lantaran itu akan menimbulkan bencana bagi dirinya sendiri. Maka demi tampak si baju sutera menarik pergi si pendek gemuk, segera mereka pun beramai-ramai membayar kening, dalam sekejap saja rumah minum yang tadi penuh sesak itu lantas menjadi sepi. Diam-diam pengci membatin sambil memandangi tujuh cawan dengan tujuh cincin putungannya yang terletak di atas meja itu, sekali tebas saja orang itu dapat memotong tujuh buah cawan. Jika aku tidak keluar dari hok ciu tentu tidak tahu bahwa di dunia ini ternyata ada orang yang sedemikian lihainya. Aku benar-benar seperti katak di dalam sumur yang tidak tahu luasnya jagad ini, tadinya ku kira orang yang paling lihai di dunia ini juga tidak lebih hebat daripada ayahku. Ai, jika aku dapat berguru kepada orang kosan ini dan belajar dengan giat, mungkinlah aku dapat membalas sakit hatiku. Kalau tidak, selama hidup ini tentu tiada harapan buat menuntut balas lagi, kemudian terpikir pula olehnya, Mengapa aku tidak pergi mencari Bok Tai Sian Sing itu dan mohon dengan sangat agar beliau mau menolong ayah bundaku serta menerima aku sebagai murid? Begitulah sering tak ia berbangkit hendak berangkat. Tapi mendadak terpikir lagi, dia adalah Chiang Bun Jin dari Hang San Pei, agaknya Ngo Gak Tiam Pei setali tiga uang saja dengan Jin Xia Pei. Masakan dia sudi membela seorang yang tak pernah dikenalnya untuk bercekcok dengan kawan sendiri berpikir demikian ia menjadi lemas dan duduk kembali dengan lesu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang nyaring merdu sedang berkata, Jisuko, hujan ini tidak berhenti-henti, bajuku sampai basah kuyuk. Marilah kita minum teh dulu di sini. Tapi, seketika pengci terkesiap, suara itu dikenalnya sebagai suara sinona penjuala rak di luar kota Hok Chiu itu. Cepat ia lantas menundukkan kepala lebih rendah supaya tidak dikenali orang maka terdengarlah suara seorang tua menjawab, Baiklah, kita minum satu cangkir teh hangat untuk membuat panas perut, lalu masuklah dua orang ke dalam rumah minum itu dan mengambil tempat duduk di sebelah muka samping pengci. Ketika pengci meliriknya, benar juga dilihatnya sinona penjuala rak itu berpakaian hijau berduduk membelakangi dirinya, di sebelahnya duduk orang tua yang mengaku siset dan menyaru sebagai kakek sinona. Diam-diam pengci mendongkol, pikirnya, rupanya kalian berdua adalah saudara seperguruan, tapi sengaja menyaru sebagai kakek dan cucu untuk melakukan sesuatu musliat keji di Hok Chiu. Dasar mataku sudah buta, masakah secara ngawur membela dua orang ini sehingga keluarga ku sendiri berantakan tak keruan, bahkan jiwaku sendiri hampir-hampir melayang, dalam pada itu pelayan telah membersihkan meja kedua orang itu dan membawakan teh baru. Sekilas si kakek melihat di atas meja sebelah terdapat tujuh buah cawan yang cuma tinggal setengah potong. Ia bersuara kaget dan berkata kepada seng sumo ai, lihatlah, siau sumo ai nona buik itu pun terkejut. Katanya, ya, hebat benar kepandayan ini, siapakah yang mampu sekali tebas dapat memotong tujuh buah cangkir. Ia lihat di dalam rumah minum itu selain pengci hanya ada dua orang lagi yang sedang mengantuk sambil mendekap kepala di atas meja. Mestinya ia hendak tanya pengci, tapi kelihatan pengci menghadap keluar seperti sedang merenungkan sesuatu, maka ia urung bertanya, siau sumo ai, coba aku akan menguji kau, demikian si kakek berbisik-bisik pula. Sekali tebas tujuh gerakan, tujuh buah cangkir ini siapakah yang memotongnya aku toh tidak menyaksikan, dari mana tahu, demikian omel si nona. Tapi mendadak ia berseru sambil tertawa, aha, tahulah aku. 36 jurus HWE Hangwok Gan Kiam, pada jurus ke-17 dengan gaya berantai sekaligus tujuh menjatuhkan sembilan ekor burung beliris. Tentu ini adalah perbuatan. Siau siang yauh boktai siang sing sekonyong-konyong bergemuruhlah suara tertawa beberapa orang, semuanya berseru, tajam benar pandangan siau sumo ai pengci sampai terkejut dan heran, dari manakah mendadak muncul orang sebanyak ini? Waktu ia melirik, ternyata dua orang yang sedang mengantuk tadi juga sudah berbangkit. Selain itu ada lima orang lagi tampak muncul dari ruangan dalam rumah minum, ada yang berdandan sebagai kuli, ada yang membawa suipoa seperti pedagang kecil, ada pula yang membawa seekor kera kecil di atas pundaknya seperti pengamen topeng monyet. Aha, kiranya serombongan kaum delandangan bersembunyi di sini sehingga membuat kaget padaku seru si nona burik dengan tertawa. Hi, dimanakah Toa Suko baru bertemu mengapa sudah memaki kami sebagai kaum delandangan omel si pemain kera? Habis main sembunyi-sembunyi, kan sama seperti perbuatan kaum delandangan Kangowi yang rendah sahut si nona dengan tertawa. Dimanakah Toa Suko, mengapa tiada bersama kalian tidak tanya soal lain, yang ditanya hanya Toa Suko melulu, ujar si pemain kera dengan tertawa. Baru saja bicara tiga kalimat, dua kalimat di antaranya berturut-turut menanyakan diri Toa Suko. Aneh, mengapa tidak tanya tentang diri Lak Suko, kakak guru ke-enam, saja Fui, kau si monyet ini kan baik-baik saja berada di sini, tidak mampus dan tidak sekarat, buat apa bertanya tentang diri musahut si nona dengan uring-uringan. Haha, dan Toa Suko toh juga tidak mampus dan tidak sekarat, mengapa kau menanyakan dia kata si pemain monyet dengan tertawa menggoda. Sudahlah, aku tak mau bicara padamu, omel si nona. Eh, si Suko, kakak guru ke-empat, hanya engkau saja orang yang baik. Dimanakah Toa Suko belum lagi orang yang berdandan sebagai kuli itu menjawab, Beberapa orang kawannya sudah lantas tertawa dan berkata, hanya si Suko saja orang baik, jadi kami ini adalah orang busuk semua. Loh si, jangan katakan padanya, tidak katakan ya sudah, memangnya aku kepingin omel si nona dengan menyengkol. Kalian tidak mau bicara, maka aku pun tidak mau menceritakan pengalaman anehku dengan si Suko dalam perjalanan kami, Lelaki yang berdandan sebagai kuli itu sejak semula tidak berkelakar dengan si nona, Rupanya dia seorang yang jujur dan pendiam, baru sekarang dia membuka suara, Kemarin kami baru saja berpisah dengan Toa Suko di kota Heng, yang dia suruh kami berangkat lebih dulu. Saat ini besar kemungkinan mabuknya juga sudah sadar dan dapatlah menyusul kemari, Kembali dia minum sampai mabuk si nona menegas sambil mengerut kening. Orang yang berdandan sebagai kuli itu mengiakan. Sedangkan orang yang membawa sui poa lantas berkata, Sekali ini dia benar-benar minum dengan sepuas-puasnya, Dari pagi minum sampai siang, dari siang minum lagi hingga petang, Kukira paling sedikit juga ada dua tiga puluh kati arak bagus yang masuk ke dalam perutnya, Kero minum begitu apa takkan merusak kesehatannya? Mengapa kalian tidak menasihati dia omel si nona? Orang yang membawa sui poa itu melelepkan lidahnya, Lalu berkata, Toa Suko mau terima nasihat orang? Haha, tunggu nanti jika matahari sudah terbit dari barat. Ya, kecuali siau sumoai yang menasihati dia, Mungkin dia mau mengurangi sedikit minumannya itu, Maka tertawalah semua orang. Segera si nona berkata pula, Mengapa dia minum besar-besaran? Apakah dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan lagi? Pertanyaan ini harus diajukan kepada Toa Suko sendiri, Ujar orang yang membawa sui poa. Besar kemungkinan dia mengetahui akan bertemu dengan siau sumoai di sini, Saking senangnya dia terus minum besar-besaran, Ngacobe lo semprot si nona. Namun tidak urung kelihatan rada senang. Lalu katanya pula, Dari mana kalian mengetahui aku dan Jisuko akan datang ke sini? Kalian toh bukan malaikat dewata, Kami memang bukan malaikat dewata, Tapi Toa Suko adalah malaikat dewata, Kata si pemain monyet dengan tertawa. Mendengar kelakar sesama saudara seperguruan itu, Diam-diam pengci merasa heran, Pikirnya, dari pembicaraan mereka, Agaknya nona itu menaruh hati kepada Toa Suhengnya. Namun Ji Suhengnya saja sudah begitu tua, Tentu Toa Suheng lebih-lebih tua lagi. Padahal usia nona ini paling-paling cuma 16-17 tahun, Masakah dia mencintai seorang kakek-kakek berusia lanjut Tapi lantas terpikir pula olehnya, Ya, tentulah nona ini merasa mukanya sendiri burik dan jelek, Terpaksa ia mencintai seorang tua yang sudah duda. Hektometer, dasar nona ini memang berhati buruk, Katanya Toa Suhengnya juga seorang pemabuk, Mereka benar-benar setimpal satu sama lain, Dalam pada itu si nona buik telah bertanya pula, Apakah kemarin pagi-pagi Toa Suheng sudah lantas minum arak si pemain monyet itu menjawab, Kalau tidak dijelaskan, tentu kau masih terus bertanya. Kejadiannya adalah begini, Kemarin pagi-pagi waktu kami berdelapan hendak berangkat, Tiba-tiba Toa Suheng mengendus bau arak yang harum, Seketika ia celingukan ke sana kemari, Akhirnya dilihatnya seorang pengemis sedang menenggak arak dari sebuah haung lo, Buli-buli dari sejenis buah labu, besar. Seketika Toa Suheng ketagihan arak, Ia coba maju mengobrol dengan si pengemis dan memuji araknya sangat harum, Ditanyanya pula arak apakah itu? Si pengemis menjawab, Ini adalah arak kerakot aneh namanya arak kerat tanya Toa Suheng. Maka pengemis itu menerangkan bahwa di tengah hutan pegunungan Ulam Barat Ada kawanan kera yang mahir membuat arak dari buah-buahan, Araknya sangat enak, Kebetulan pengemis itu memergoki simpanan arak itu kawanan kera kebetulan tidak ada, Segera ia mencuri tiga buli-buli arak, Bahkan menangkap pula seekor monyet kecil. Nah inilah dia ia mengakhiri ceritanya sambil menunjuk kera yang hinggap di atas pundaknya. Tinggang menatang itu terikat oleh seutas tali yang digandeng di atas lengannya, Gerak-geriknya sangat jenaka. Lak suko, kata si nona sambil memandangi kera itu dengan tertawa, Pantas kau berjuluk lak kau ji, Si kera ke enam, Tampaknya kau dan binatang cilik ini akrab benar seperti saudara sekandung, Bukan, kami bukan saudara sekandung, Tapi saudara seperguruan, Sahut si pemain monyet dengan menarik muka. Binatang cilik ini adalah sukoku, Aku sutanya, Serem tak bergelak tertawalah semua orang. Si nona juga tertawa sambil mengomel, Awas, secara berputar kau memaki tolasuko sebagai monyet, Biarlah akan kulaporkan padanya kalau kau ingin dihajar dengan beberapa gogem mentah lalu ia tanya pula, Dan kera bagaimana saudaramu ini sampai di tanganmu saudaraku? Oh, apakah kau maksudkan binatang cilik ini si pemain monyet alias lak kau ji menegas? Wah, panjang sekali kalau diceritakan dan memusingkan kepala saja, Tidak kau ceritakan juga aku dapat menerka, Ujar si nona dengan tertawa. Tentulah tolasuko telah menyerahkan monyet ini padamu supaya kau mendidiknya untuk membuatkan arak bagi tolasuko, Bukan i, iya, Tepat sekali kau menerka, Sahutlah kau ji. Tolasuko memang suka main-main dengan urusan yang aneh-aneh, Kata si nona. Di gunung barulah monyet dapat membuat arak, Kalau sudah ditangkap orang masakah mampu membuat arak lagi sesudah merandek sejenak kemudian ia menyambung pula, Kalau tidak, Masa selama inilah kau ji kita tidak pernah membuat arak sumo ai, Janganlah kurang ajar kepada suheng, Yang mendadaklah kau ji berlagak marah. Aduh, baru sekarang berlagak kering sebagai suheng, Sahut si nona dengan tertawa. Eh, laksuko, ceritamu belum selesai. Coba teruskan, Kira bagaimana sampai tolasuko minum arak terus-menerus yang dan malam begini, Tuturlah kau ji. Waktu itu sama sekali tolasuko tidak pikirkan kotor atau tidak, Dia terus minta arak kepada pengemis itu. Padahal, Idih, Daki di badan pengemis sedikitnya ada tiga senti tebalnya, Kutu berkeliaran di atas bajunya, Ingusnya meleleh menjijikan, Besar kemungkinan di dalam buli-buli araknya itu sudah banyak bercampur dengan ludah riaknya, Si nona menjadi ikut-ikutan jijik, Ia mengerut kening dan menutup hidung, Katanya, Sudahlah, Jangan dibicarakan lagi, Membikin orang muak saja, Kau muak, Tapi tolasuko justru tidak muak, Ujarlah kau ji. Malahan waktu si pengemis menolak permintaannya, Segera tolasuko mengeluarkan tiga tahil perak, Katanya bayar tiga tahil perak hanya untuk minum satu caguk saja, Cis, Dasar aku somel si nona dengan mendongkol dan gelip pula. Karena itu barulah si pengemis meluluskan permintaan tolasuko, Sesudah menerima uang ia berkata, Baiklah, Kita berjanji hanya satu caguk saja dan tidak lebih tolasuko menjawab, Ya, Sudah janji satu caguk, Sudah tentu satu caguk kalau lebih bayar lagi nanti siapa duga, Begitu buli-buli itu menempel mulut tolasuko, Isi buli-buli itu lantas seperti dituang ke dalam tenggorokannya, Sekaligus ia telah habiskan sisa arak yang lebih dari setengah buli-buli itu tanpa ganti napas, Kiranya tolasuko telah menggunakan kungoanit kikeng ajaran suhu yang hebat itu sehingga tanpa ganti napas sekaligus ia telah hirup habis seluruh isi buli-buli. Coba kalau siow sumoai waktu itu ikut berada di sana, Tentu kau pun akan kagum tak terkatakan menyaksikan ilmu sakti tolasuko yang sedemikian hebatnya itu, Saking gelisi nona tertawa terpingkal-pingkal, Katanya, Dasar mulutmu memang kotor, Sedemikian caranya kau melukiskan kerakusan tolasuko, Habis memang begitu sih, Kelakuannya, Sahutlah kau ji dengan tertawa. Sekali-kali aku tidak membual, Para suheng dan sute ikut menjadi saksi. Boleh kau tanya mereka apakah tolasuko tidak menggunakan kungoanit kikeng untuk menenggak arak kera itu, Ya, siow sumoai, Sesungguhnya memang begitu, Kata beberapa orang suhengnya. Sinona menghela napas, Katanya setengah menggumam, Alangkah sukarnya ilmu itu, Kita tak dapat mempelajari semua, Hanya dia seorang yang dapat, Tapi dia justru menggunakannya untuk menipu arak si pengemis, Nadanya menyesalkan tapi juga mengandung rasa memuji. Karena araknya dihabiskan tolasuko, Dengan sendirinya pengemis itu tidak mau terima, Demikianlah kau ji menyambung. Dia pegang baju tolasuko sambil berteriak-teriak, Katanya sudah janji hanya minum satu ceguk, Kenapa sekarang seluruh isi holo dihabiskan? Tapi tolasuko telah menjawab dengan tertawa, Ya aku memang benar-benar cuma minum satu ceguk, Apakah kau melihat aku berganti napas? Tidak ganti napas berarti hanya satu ceguk. Sebelumnya toh kita tidak berjanji apakah satu ceguk besar atau satu ceguk kecil. Padahal barusan aku juga cuma minum setengah ceguk saja. Kalau satu ceguk harganya tiga tahil perak, Maka setengah ceguk hanya satu setengah tahil saja. Nah mana uangnya, Kembalikan satu setengah tahil perak hihi, Sudah minum arak orang, Hendanglah puang orang lagi, Ujar si nona dengan tertawa. Ya, keruan saja si pengemis itu hampir-hampir menangis, Sambunglah kau ji. Toa Suheng lantas berkata, Lauheng, saudara, Janganlah khawatir, Tampaknya kau juga seorang tukang minum arak. Marilah, mari, Biar ku traktir kau untuk minum sepuas-puasnya, Segera si pengemis diseretnya ke dalam sebuah warung arak di tepi jalan, Kedua orang itu lantas minum besar-besaran. Kekuatan minum pengemis itu lumayan juga, Semangkuk demi semangkuk mereka terus menenggak tanpa berhenti. Kami menunggu sampai siang, Dari siang sampai petang, Mereka masih terus minum. Akhirnya pengemis itu menggeletak dan tak sanggup bangun lagi. Tapi Toa Suheng sendiri masih terus menuang dan menenggak, Cuma bicaranya juga sudah mulai peluh. Kami disuruh berangkat ke sini dahulu dan dia akan menyusul kemudian, Oh, kiranya demikian, Kata si nona. Dan sesudah merenung sejenak, Kemudian ia bertanya pula, Apakah pengemis itu dari Kepang bukan sahut orang yang berdandan sebagai kuri? Dia tidak mahir ilmu silat, Punggungnya juga tidak membawa kantong, Si nona memandang keluar rumah minum, Hujan masih rintik-rintik tak berhenti-henti. Ia menggumam sendiri, Jika kemarin dia ikut berangkat tentu hari ini tidak perlu kehujanan lagi, Kemudian Lak Kauji berkata pula, Suhu memberi pesan pada kami agar sesudah mengantarkan kado dan memberi selamat kepada Loh Samya di sini, Lalu berangkat ke Hokian untuk mencari kalian. Tak terduga kalian malah sudah datang ke sini lebih dulu. Eh, Siaw Sumoai, Tadi kau bilang mengalami kejadian-kejadian aneh di tengah jalan, Sekarang menjadi gilirannya untuk menuturkan pengalamannya kepada kami, Buat apa buru-buru sahut si nona? Nanti saja kalau Toa Suko sudah datang barulah ku ceritakan supaya aku tidak capek mengulangi lagi. Kalian telah berjanji akan berkumpul di mana tiada perjanjian, Sahut Lak Kauji. Heng Santoh tidak terlalu besar, Tentu kita dapat bertemu dengan mudah. Hi, kau menipu aku menceritakan kejadian Toa Suko minum arak kera, Tapi pengalamanmu sendiri sengaja dijual mahal dan tidak diceritakan, Pikiran anak darah itu tampaknya agak melayang, Ia berkata, Jisuko, silahkankah saja yang bercerita, Ia pandang sekejap ke arah pengci yang duduk mungkur itu, Lalu sambung pula, disini terlalu banyak metu dan telinga, Sebaiknya kita mencari hotel dahulu baru nanti kita bicara lagi, Seorang di antaranya yang berperawakan tinggi sejak tadi tidak ikut bicara, Baru sekarang ia berkata, Hotel di dalam kota Heng San sudah penuh semua, Kita pun tidak ingin membuat repot keluarga lo, Biarlah sebentar lagi jika Toa Suko sudah datang. Kita lantas mencari pondok di kelenteng atau rumah berhala lain di luar kota saja. Bagaimana Jisuko karena Toa Suko belum datang, Dengan sendirinya si kakek sebagai Jisuko adalah pemimpin mereka. Maka dia mengangguk dan menjawab, Baik, bolehlah kita menunggu disini saja, Dasar julukannya monyet, Maka wataklah kau ji juga tidak sabaran seperti kera, Dengan bisik-bisik ia berkata, Bungkuk itu besar kemungkinan adalah seorang linglung, Sudah duduk di situ sejak tadi tanpa bergerak, Buat apa kita urus dia? Nah, Jisuko, engkau dan siow semua pergi ke Hokkiu, Bagaimana hasil penyelidikan kalian? Hokwi Piau Kiyok sudah dibabat habis oleh Jing Xiapei, Apakah keluarga Ling benar-benar tidak mempunyai kepandaian sejati mendengar nama keluarganya di Singgung, Segera pengci lebih memusatkan perhatian untuk mendengarkan. Tak terduga si kakek malah balik bertanya, Sebab apakah mendadak Hokta Isian Sing muncul disini dan mengeluarkan kepandaiannya Kin Lian Hoan dan sekali tebas mengutungkan tujuh cangkir? Tadi kalian ikut menyaksikan semua, Bukan ya, sahutlah kau ji. Lalu ia mendahului bercerita apa yang terjadi tadi. Oh, begitu, kata si kakek. Selang sejenak baru sambungnya, Orang luar semua mengatakan Hokta Isian Sing dan Lo Samya tidak akur, Sekali ini Lo Samya hendak cuci tangan dan mengundurkan diri, Tapi Hokta Isian Sing muncul pula disini secara rahasia dan mencurigakan, Sungguh sukar untuk dirabah apa sebab musababnya, Jisuko, kabarnya Chiang Bun Jin dari Tai Sanpei, Tian Gun Chin Chin sendiri juga telah hadir di rumah Lo Samya tanya orang yang membawa sui poa. Si kakek radat terkejut, sahutnya, Tian Gun Chin Chin sendiri juga datang. Wah, sungguh suatu kehormatan besar bagi Lo Samya. Dengan hadirnya Tian Bun Chin Chin, Bila benar-benar terjadi percepcokan antara Lo Samya dan Bokta Isian Sing, Rasanya Lo Samya tidak perlu gentar lagi kepada Bokta Isian Sing, Jisuko, lalu Ihko Ancu dari Jin Xiapei akan membantu siapa? Tiba-tiba si nona burek bertanya. Dada pengci seperti dihantam godam demi mendengar nama Ihko Ancu dari Jin Xiapei. Dalam pada itu Lak Kau Ji dan yang lain beramai-ramai telah tanya juga, Hi, Ihko Ancu juga datang temen ada orang dapat mengundang dia turun dari Jin Xiawah, Sedemikian banyak tokoh-tokoh terkemuka yang berkumpul di kota Hengsan ini, Mungkin akan terjadilah pertarungan sengit, Eh, Siaw Sumo Ai, Dari mana kau mendapat tahu kedatangan Ihko Ancu? Kenapa mesti mendapat tahu dari mana? Aku sendirilah yang melihat kedatangannya, Sahut si nona. Kau telah melihat Ihko Ancu Lak Kau Ji menegaskan. Di Hengsan sini bukan saja aku melihatnya di sini, Di Hokian juga aku melihatnya, Di Kang Sai juga aku melihatnya, Sahut si nona. Oh, Ihko Ancu sudah pergi ke Hokian Tukasi orang pembawa sui poa. Kali ini secara besar-besar ranjing PDF by Keizu Si. Siapei Mereco Kihok Nip Yau Kiyok, Sampai-sampai Ihko Ancu juga maju sendiri, Kukira pasti ada sebab yang amat penting. Siaw Sumo Ai, Untuk ini kukira engkau tentu tidak tahu, Gosuko, Kau tidak perlu memikin panas hatiku, Sahut si nona. Mestinya aku hendak cerita, Tapi kau sengaja mengipasi, Maka aku justru tidak jadi cerita lagi, Lak kau jah memandang sekejap pula ke arah Peng Chi, Lalu berkata, Mengenai Jing Siapai dan Hokwi Piyo Kiyok, Andaikan didengar oleh tamu juga tidak menjadi soal. Jisuko, Untuk apakah Ihko Ancu pergi ke Hokian? Kira bagaimana kalian memergoki dia? Ia tidak tahu bahwa diam-diam Peng Chi merasa sangat berterima kasih atas pertanyaannya itu. Sebab memang demikianlah yang ingin diketahui Peng Chi. Bulan 12 yang lalu, Demikian si kakek melanjutkan, Ketika di kota Hantiong, Toa Suko telah menghajar Hao Jin Eng dan Ang Jin Hyong dari Jing Siapai, Mendengar nama kedua orang itu, Mendadaklah kau ji tertawa terkekeh-kekeh. Apalah yang kau tertawakan semprot si nona dengan mendelik. Aku menertawai kedua manusia yang sombong itu, Nama mereka paka Jin Eng, Pahlawannya manusia, Dan Jin Hyong, Jantannya manusia, Segala, Haha, Malahan orang Kang Ou menyebut mereka sebagai Eng Hyong Hokiat, Jing Siapai Susiu, Kan lebih baik pakai nama Liok Tai Yeu seperti aku saja dan habis perkara, Demikian kata lak kau ji dengan tertawa. Kiranya nama lak kau ji yang sebenarnya adalah Liok Tai Yeu. Liok artinya lak atau enam, Kebetulan urut-urutannya dalam perguruan juga nomor enam, Maka orang lantas memberi julukan lak kau ji, Sikera ke enam, Padanya, Segera seorang lagi mengomeli, Sudahlah, Jangan kau ganggu cerita Ji Suko, Baiklah, Sahut Liok Tai Yeu, Tapi tidak urung ia terkekeh-kekeh pula. Sebenarnya apa sih yang kau gelikan? Kau memang suka mengacau omel si nona. Aku jadi teringat pada waktu Kau Jin Eng dan Ang Jin Hiong itu dihajar oleh Toa Suko sampai jungkir balik dan terguling-guling, Tapi mereka masih belum tahu siapakah orang yang menghajar mereka, Lebih-lebih tidak tahu lantaran sebab apa kok menerima hajaran, Sahut Liok Tai Yeu alias lak kau ji. Kiranya Toa Suko menjadi geregetan bila mendengar nama mereka, Maka sambil minum arak Toa Suko lantas berteriak-teriak, Anjing liar babi hutan, Empat binatang dari Jin Xia. Sudah tentu Kau Jin Eng dan Ang Jin Hiong menjadi marah, Segera mereka hendak melabrak Toa Suko, Tapi belum apa-apa mereka sudah didepak terguling ke bawah loteng rumah arak itu. Hahaha, sungguh sangat lucu hati pengcih sangat terhibur mendengar cerita itu. Timbul juga rasa simpatiknya kepada Toa Suko dari Hoa Sampai ini. Meski dirinya belum kenal Hao Jin Eng dan Ang Jin Hiong, Tapi kedua orang itu adalah Su Heng Pui Jenti dan Une Jin Ho, Mereka telah ditendang terguling-guling oleh Toa Suko orang-orang Hoa Sampai ini, Paling tidak rasa dendamnya sudah terlampiaskan sedikit. Padahal kejadian itu adalah bulan 12 tahun yang lalu, Jadi belum terjadi permusuhan antara Jin Xia Pei dan Hokmi Piao Kiyok. Dalam pada itu si Nona Buek telah mengolok-oloklah kau ji, Kau cuma pintar menonton saja, Bila kau yang berkelahi dengan orang, Rasanya belum tentu kau mampu menandingi Jin Xia Susiu, Empat jago muda Jin Xia Pei, Ah, juga belum tentu begitu, Sahutlah kau ji. Kau toh belum kenal siapa-siapa Jin Xia Susiu itu, Dari mana kau mengetahui bahwa aku belum kenal mereka? Malahan orang Jin Xia Pei sudah merasakan hajaranku, Sahut si Nona. Mendengar itu, Para Su Hengnya lantas bertanya, Kera bagaimana Nona itu pernah menghajar orang Jin Xia Pei? Tapi si Nona sengaja jual mahal dan tidak mau cerita. Maklumlah, kehjintat yang dia lemparkan ke dalam kolam lumpur itu terhitung jago nomor buntut di antara murid-murid Jin Xia Pei, Kalau dia ceritakan rasanya juga kurang gemilang. Maka Lyok Tai Yeu alias lak kau ji lantas berkata, Siow Sumo Ai, Kepandaianmu rasanya selisih tidak jauh daripadaku, Jika orang Jin Xia Pei dapat kau hajar, Tentu aku pun mampu menghajar mereka, Hihi, Tentang Jin Xia Susiusi aku belum tentu mampu menandingi mereka, Cuma saja mereka yang gentar padaku, Ujar si Nona sambil tertawa. Inilah aneh, Kata Lyok Tai Yeu. Kau tidak dapat menandingi mereka, Tapi mereka malah gentar padamu. Ini mah, Mana bisa terjadi sudahlah, Lak kau ji, Jangan menimbrung saja, Dengarkan dulu ceritanya Ji Suko, Kata si Jangkung. Biasanya lak kau ji memang agak jari kepada Sam Suko si Jangkung itu, Maka ia tidak berani cerwet dan tertawa-tawa lagi. Meski toa Suko telah menghajar Hao Jin Eng dan Ang Jin Hyong, Tapi waktu itu dia pun tidak tahu persis siapakah mereka itu, Sesudah itu barulah dia mengetahuinya, Demikian tutur si kakek lagi. Sebab itulah Ih Kuan Chu lantas menulis surat kepada Su Hu, Isi suratnya sih sangat ramah, Dia bilang kurang keras mendidik muridnya sehingga membuat marah muridmu, Maka sengaja menulis untuk minta maaf segala, Hah, orang si I itu sungguh sangat licin, Selaliok Tai Yeu. Tampaknya dia menulis surat dan minta maaf, Padahal maksudnya adalah mengadu kepada Su Hu. Keruan Toa Suko yang terima akibatnya dengan dihukum berlutut tujuh hari tujuh malam, Sesudah para Su Heng dan Sute memintakan maaf baginya, Barulah Su Hu mau mengampuni dia, Ampun apa, Bukankah tetap dihukum rangket 30 kali ujar si Nona? Ya, aku pun ikut-ikut dipersin 10 kali rangketan, Kata Liok Tai Yeu. He he, cuma Ker Hao Jin Eng dan Ang Jin Hiong terguling-guling ke bawah loteng rumah arak itu Kadaannya benar-benar sangat konyol. Biarpun di rangket 10 kali aku merasa tidak rugi. Hahaha hektometer, Macamu ini, Sudah di rangket 10 kali toh masih belum kapok, Kata si Jangkung. Waktu itu mestinya kau dapat mencegah Toa Suko. Memang dugaan Su Hu tidak salah, Beliau cukup kenal watakmu, Bukannya mencegah, Tentu kau malah mengadu dan mendorong dari belakang. Makanya pantas kau dirangket juga, Ai, Sekali ini Su Hu benar-benar telah salah menaksirkan diriku, Ujar Liok Tai Yeu. Jika Toa Suko mau pendang orang, Apakah aku mampu mencegahnya? Apalagi betapa cepat Toa Suko mengayun kakinya, Belum sempat aku melihat jelas, Tau-tau kedua kesatria besar yang menubruk dari kanan-kiri itu sudah terguling ke bawah loteng tanpa berhenti. Mestinya aku hendak memerhatikan kepandayan Toa Suko yang istimewa, Supaya aku pun dapat belajar tendangan pah BWK, Tendangan ekor macan tutul, Itu, Namun sama sekali aku tidak sempat menyaksikan dengan jelas, Jangankan hendak belajar.